Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul anime rekreator dan ajaran islam yang terkandung di dalamnya Dan satu lagi topik yang berjudul anime Tony Kaku Kawai dan pernikahan dalam islam Nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul Kenapa puasa Ramadan wajib menurut anime Hataraku Saibu Black Oke tanpa berlama-lama lagi mari langsung saja kita kupas pembahasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan kecerian Sehingga masih bisa menikmati sugaan video artikel-artikel berkualitas dari channel Egagology Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Anime Hataraku Saibu Black Memang bisa dikatakan sebagai salah satu anime yang penuh dengan pesan moral dan ilmu pengetahuan Khususnya ilmu pengetahuan di bidang kesehatan dan sistem kerja tubuh manusia Ya bisa dikatakan ini adalah cara termudah untuk mempelajari bidang ilmu kedokteran Semua dapat dipelajari dengan mudah dan menyenangkan hanya dengan menonton anime ini Anime ini sendiri merupakan sebuah anime yang diadaptasi dari manga berjudul sama, ciptaan Akane Shimizu Manga ini sendiri adalah spin off dari judul manga aslinya yang berjudul Hataraku Saibu Serial Hataraku Saibu Black ini menceritakan tentang kehidupan para sel-sel di dalam tubuh manusia yang memiliki pola hidup yang tidak sehat dan selalu berfoya-foya serta tidak mempedulikan kesehatannya Maka tak mengherankan jika banyak sekali pesan-pesan moral dan beberapa tamparan keras tentang hal-hal yang berkaitan dengan menjaga kesehatan tubuh di dalam anime ini Jika kita berbicara tentang menjaga kesehatan tubuh, sudah pasti hal ini sangat relevan jika dihubung-hubungkan dengan ajaran Islam Karena dalam ajaran Islam sendiri kita mengenal yang namanya standarisasi kesehatan yang terbagi menjadi dua jenis hukum yaitu hukum halal dan haram Karena seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa sesuatu yang haram pastinya tidak baik untuk kesehatan dan sesuatu yang halal pastinya sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia Sebagai contoh, di video sebelumnya kita telah membahas tentang topik ajaran Islam yang berjudul Anime Hataraku Saibu Black dan Kenapa Islam Mengharamkan Miras Di sana saya telah menjelaskan bahwa Anime Hataraku Saibu Black ini ternyata memuat informasi detail bagaimana dan mengapa Islam sangat melarang dan mengharamkan yang namanya Miras alias Hammer Karena hal itu berhubungan dengan kesehatan tubuh manusia dan kesehatan hati alias liver Ya, semua itu disebabkan karena racun-racun yang terkandung dalam Hammer terus menerus dimasukkan dan menumpuk di dalam tubuh manusia Dan sudah pasti hal itu akan membebani kerja liver sebagai alat penyaring racun-racun yang masuk ke dalam tubuh Selain itu, jika kita menelusuri lebih lanjut pesan-pesan lainnya yang ada di dalam anime ini Ternyata anime ini juga menjelaskan tentang alasan mengapa Islam sangat mewajibkan kita sebagai umat muslim untuk menjalankan ritual Ibadah bernama puasa Ramadan selama sebulan penuh setiap tahunnya Karena menurut anime Hataraku Saibu Black, puasa sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh, kesehatan pencernaan, dan mencegah sakit mah akut bagi para penderita sakit mah Ya, seperti yang diceritakan di episode ke 1 dari anime Hataraku Saibu Black, dimana diceritakan bahwa sel darah merah yang bernama AA-2153 baru saja menjalani proses orientasi pekerjaannya sebagai kurir oksigen Lalu di video perkenalan orientasi tersebut, kita diperlihatkan sekilas bagaimana menyenangkannya lingkungan kerja di tubuh tersebut Dan diperkenalkan pula seorang sel berwujud orang tua berotot yang ternyata ia bernama sel utama lambung Di video tersebut, ia diperlihatkan sebagai bapak-bapak yang ramah Namun ketika AA-2153 mulai menjalankan tugasnya sebagai sel darah merah Ia melihat kenyataan bahwa apa yang ditampilkan dalam video tersebut dibandingkan dengan kenyataan yang terjadi di lingkungan kerja tubuh tersebut sangatlah berbeda Sikap seorang sel utama lambung pun juga berbeda Dimana di video orientasi tersebut, ia diperlihatkan sebagai seseorang yang ramah Namun dalam kenyataannya, ia sangatlah galak kepada anak baru Dan sel utama lambung pun mengemukakan alasan mengapa ia dan lingkungan kerja tubuh tersebut menjadi sangat berbeda Hal itu dikarenakan karena video orientasi tersebut dibuat telah lama sekali ketika tubuh tersebut masih sehat dan bugar Sedangkan kondisi tubuh tersebut saat ini sangat berbeda dan justru sangat memprihatinkan Semua itu tak lain dan tak bukan dikarenakan kebiasaan yang buruk dari sang pemilik tubuh tersebut Dan ia juga memiliki kebiasaan suka minum minuman keras, merokok, dan suka makan berlebihan Hal ini membuat tubuh tersebut menjadi terbeban dan mengalami obesitas serta memiliki tingkat stres yang berat Dan di anime ini juga diperlihatkan bahwa para sel-sel yang bekerja di dalam tubuh ini mengalami over pekerjaan Dan para sel-sel yang bekerja di dalam tubuh tersebut tidak memiliki kesempatan untuk beristirahat sejenak Terutama dalam sistem pencernaan, hati, dan paru-paru Hal ini disebabkan karena kebiasaan sang pemilik tubuh yang buruk Ya karena hal-hal diataslah yang membuat kondisi dari lingkungan kerja di dalam tubuh tersebut menjadi tidak sehat Dan sangat berbahaya bagi para sel-sel yang bekerja di dalam tubuh Namun jika kita berandai-andai bahwa tubuh tersebut mengikuti pedoman apa yang diajarkan dalam Islam Saya yakin kondisi tubuh tersebut tidak akan separah itu Karena dalam Islam sangat diwajibkan yang namanya berpuasa Ya, paum Ramadan alias puasa Ramadan memang sangat bermanfaat untuk tubuh manusia Karena dalam penelitian kesehatan membuktikan bahwa dengan kita berpuasa maka pola makan akan terkontrol Sehingga tubuh akan menjadi lebih sehat dan sistem pencernaan bisa diistirahatkan sejenak Bukan hanya itu, ketika seseorang berpuasa maka sangat jelas ia tidak diperbolehkan merokok di siang hari Hal ini akan mengistirahatkan paru-paru dari asap-asap beracun yang terdapat dalam rokok Lalu selain itu juga sudah pasti umat Islam sangat dilarang untuk meminum minuman keras alias hamer Karena hamer mengandung racun yang sangat berbahaya bagi tubuh Karena dalam Islam kita dilarang untuk menyakiti dan menyiksa setiap makhluk hidup di dunia ini Termasuk para sel-sel yang ada di dalam tubuh Seperti yang dikatakan dalam sebuah hadis kutsi yang berbunyi Wahai hambaku, sesungguhnya telah aku haramkan atas diriku perbuatan zalim Dan aku jadikan ia diharamkan diantara kamu Maka janganlah kalian saling berbuat zalim Hadis Riwayat Muslim Oke, sekarang kita menuju ke poin selanjutnya Dimana seperti yang telah saya katakan di atas Bahwa menurut anime Hattaraku Saibo Black ini Ternyata puasa Ramadan bisa menyembuhkan penyakit mah Hal itu diungkapkan di episode ke-10 dari anime Hattaraku Saibo Black ini Diceritakan bahwa tubuh manusia tersebut sedang mengalami yang namanya penyakit mah akut Dan sang protagonis dari anime ini yaitu Sel Darah Merah diperintahkan untuk terus mengirimkan oksigen ke dalam lambung yang sedang berusaha untuk memperbaiki permasalahan penyakit mah tersebut Dan disini sel utama lambung mengatakan bahwa kejadian tersebut yaitu penyakit mah seperti itu telah menjadi rutinitas di dalam lambung tubuh tersebut Dan ia juga mengatakan bahwa mengkonsumsi alkohol, stres yang berlebihan dan makan makanan yang berminyak secara berlebihan menjadi penyebab paling utama dari penyakit mah tersebut So, jika kita menghubungkannya dengan ajaran Islam dan aturan Islam tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan Kesimpulannya adalah bagi orang-orang yang memiliki riwayat penyakit mah, penyakit tersebut bukanlah halangan bagi kita untuk menjalankan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan Justru sebaliknya, dengan kita berpuasa, hal itu membuat sistem pencernaan khususnya lambung menjadi terkontrol dari makanan-makanan yang berlebihan Terutama makanan yang berminyak dan hal itu membuat penyakit mah menjadi lebih mudah untuk sembuh dan tidak mudah kambuh lagi Selain itu, dengan kegiatan-kegiatan ibadah seperti membaca Al-Quran, sholat tarawih dan mendengarkan seramah yang biasanya menjadi rutinitas di bulan Ramadan akan berdampak pada penurunan tingkat stres, sehingga hal ini bisa berdampak pada kesehatan tubuh serta kesehatan mental kita sehingga hal ini membuat para sel-sel di dalam tubuh menjadi nyaman dalam melakukan tugasnya di dalam tubuh kita karena mereka melakukan tugasnya di lingkungan tubuh yang sehat dan bugar serta bebas dari stres, racun-racun yang tidak berguna dan makanan-makanan yang berlebihan So, kesimpulannya menurut anime Hataraku Saibu Black, kewajiban berpuasa di bulan Ramadan sangatlah baik untuk kesehatan tubuh dan jiwa manusia Saya rasa sel-sel di dalam tubuh jika bisa berbicara, mereka akan sangat bersyukur jika tubuh tempatnya bekerja adalah seorang muslim karena tubuh seorang muslim sudah pasti adalah lingkungan kerja yang sehat dan nyaman bagi para sel-sel dalam tubuh Sebaliknya, seperti dalam anime Hataraku Saibu Black ini, para sel-sel yang bekerja di dalam tubuh seorang non muslim akan sangat kesusahan dan sangat tersiksa bekerja di dalam tubuh manusia tersebut karena tidak adanya aturan dan hukum-hukum yang terkandung dalam agama mereka yang mengatur tentang bagaimana memperlakukan tubuh dengan baik dan pastinya adalah sehat dan seimbang antara kejiwaan, dunia dan keberlangsungan hidup Ya, semua manfaat dan kebaikan yang didapatkan dari ritual ibadah bernama puasa Ramadan ini bisa didapatkan dengan catatan jika kita berpuasa dengan cara yang benar Ketika berbuka puasa pun tidak dengan berbuka yang berlebih-lebihan dan tetap berpedoman pada sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasul tentang tata cara berbuka puasa yang benar Jika hal itu tidak dilakukan dan justru kita menuruti hawa nafsu dengan berbuka yang berlebih-lebihan seolah-olah berbalas dendam karena tidak makan seharian maka semua manfaat-manfaat dari berpuasa tersebut tidak akan menjadi maksimal dan mungkin tidak akan didapatkan sama sekali untuk kesehatan tubuh Oke, mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang video yang berjudul Kenapa puasa Ramadan wajib menurut anime Hataraku Saibo Black Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa juga untuk like, subscribe dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hangat, Egagology